Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Utamanya Ibu Kota, kita ini terlambat dalam membangun transportasi publik, transportasi massal. Utamanya, terlambat. Padahal itu hal yang sangat basic untuk menghubungkan antar provinsi, antar kota dan kabupaten. Tentu saja yang kita pilih adalah yang paling murah. Oleh sebab itu kereta api menjadi hal yang sangat dasar untuk dibangun. Pada saat saat perintah, sudah kita fokus dulu apakah di Kalimantan atau di Sulawesi. Diputuskan di Sulawesi. Karena kalau tidak, semua orang nanti naik mobil pribadi, tidak ada yang mau menggunakan transportasi massal. Akhirnya, seperti yang sekarang kita lihat, karena keterlambatan membangun transportasi massal, baik untuk penumpang maupun untuk barang. Semua berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi, akhirnya macet di semua kota sekarang ini. Tidak hanya di Jakarta. Oleh sebab itu, saya sangat senang dan menghargai apa yang sudah kita mulai ini. Jalur kereta api trans-Sulawesi yang nantinya insya Allah akan sambung-menyambung dari Makassar sampai ke utara di Sulawesi Utara di Menadu. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan pengoperasian jalur kereta api Makassar-Pare-Pare antar Maros Baru dan Depo Kereta Api Maros. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk mendorong tuas sirene kereta api yang dilanjutkan dengan pendana tanganan prasasti. Kami hitung mundur. Baik kami hitung mundur. Tiga, dua, satu. Terima kasih. Terima kasih.